SCP-2209 adalah sebuah objek berbentuk lingkaran yang memiliki besar sepanjang 3,8 meter. Dalamnya kosong sehingga bisa dimasuki oleh seseorang melalui pintu yang ada di samping. Orang-orang bisa merasakan sensasi bermain virtual reality dengan pakaian spesial yang terbuat dari karet no print. Lalu orang tersebut akan masuk ke dalam SCP-2209 yang sudah dinyalakan untuk menikmatinya. SCP-2209 disimpan di dalam unit penyimpanan B-89 yang ada di site 115. SCP-2209 ditemukan di kantor fasilitas yang dicurigai milik Prometheus Labs di Afrika Selatan pada tanggal Februari 2007. Dengan info yang diberikan oleh agen foundation yang ada di daerah tersebut. Selamat datang di zona virtual reality. Silahkan pilih senario virtual reality yang kami punya. Senario yang tersedia adalah entertainment, tantangan IQ, pelatihan gravitasi nol, pelatihan perang, atau skenario acar. Aku pilih yang ada peperangannya. Apa kau ingin mencoba mode ultra realistis di senario ini? Tidak, terima kasih. Wah, keren. Gua dapat senjata rifle. Memulai perhentihan dalam 5, 4, 3... Oke, saatnya beraksi. Ah, sialan. Ayolah, yang benar aja. Tolong deskripsikan apa yang kau lihat. Aku ada di dalam sebuah budang penyimpanan. Dan ada beberapa orang yang menembakiku. Ada 2 orang sepertinya. Ah, gampang ini. Aku pasti bisa. Maju kalian semua ini. Ayo sini. Kenapa senjataku tidak mengeluarkan peluru sama sekali? Senjataku sepertinya rusak atau entah kenapa. Apakah kau ingat untuk melepas pengaman senjatanya D-5081? Apakah kau ingin melakukan pelatihan ini lagi? Tentu saja. Tapi kali ini tolong memberikan aku senjata yang lebih keren. Aku ingin senjata yang besar. Yang punya kekuatan seperti bom besar. Dan jangan ada pengaman atau hal lainnya, oke? Wih, keren. Ini senjata BFG dari game Doom. Memulai pelatihan dalam 5, 4, 3... Oke, kalian semua orang-orang sialan. Saatnya balas dendam. Laporan D-5081. Ada apa di sana? Tadi itu, keren banget. Tembakan yang dikeluarkan. Satu. Musuh yang dibunuh. Tiga. Akurasi. 71%. Tertembak sebanyak. Nol kali. Evolusi performa luar biasa.